Pemirsa Partai Golkar akhirnya memberhentikan Erwin Aksa dari jabatannya sebagai pengurus di Dewan Pimpinan Partai. Keputusan tersebut diambil melalui rapat setelah Erwin secara terbuka menyatakan dukungan untuk paslon nomor urut 02. Oke, kita mulai ya. Menyuturkan sikap Erwin Aqua yang mendukung paslon nomor urut 02 bertentangan dengan amanat tertinggi partai. Jabatan Erwin Aksa sebagai Ketua Bidang Kooperasi dan UKM kini diisi oleh Andi Rukmai. Oke ya, kita mulai ya. Menegaskan saja di negara Indonesia bahwa DPP Partai Golkar telah mengambil keputusan dua hal. Pertama, pemberhentian Saudara Erwin Aksa dari posisi DPP Partai Golkar sebagai Ketua Bidang Kooperasi dan UKM. Keputusan pemberhentian Saudara Erwin Aksa ini dari jabatan struktural DPP Partai Golkar dilakukan untuk menjaga marwah partai. Keputusan pemberhentian Saudara Erwin Aksa ini mulai berlaku sejak hari ini. Dan tadi juga telah diputuskan bahwa pengganti Saudara Erwin Aksa adalah Saudara Andi Rukman. Sebelumnya dalam debat calon wakil presiden yang digelar 17 Maret 2019 di Hotel Sultan secara mengejutkan, eks-politisi Partai Golkar Erwin Aksa berada di barisan pendukung Paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Erwin mengaku mengabaikan perintah partai dan mendukung Sandiaga karena faktor persahabatan yang lama. Di sisi lain, badan pemenangan Prabowo-Sandi menyambut baik hijrahnya Erwin Aksa. yang sudah semua kita miliki, yaitu kartu tanda penduduk KTP.